Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh Selamat pagi teman-teman semua Selamat pagi Pada hari ini kita akan menjelaskan apa itu penggugahan kantor bayi udara, kantor tangkar ayah-ayah Di sini sebelumnya ada yang tahu apa itu penggugahan kantor bayi udara Jadi kita di sini sama-sama akan mencari tahu apa itu penggugahan kantor bayi udara Dengan apa itu penggugahan kantor bayi udara Sebelum kita mempelajari tentang kantor layu dan kantor bayi udara Kita di sini harus tahu bagian-bagian bayi udara dan susunya Kalau misalnya kita tulis ya Dan selanjutnya Kalau kita bisa di sini sama udara itu cuma Dari luarnya aja kan Dari luarnya aja Dari luarnya aja Kita cuma tahu mungkin Kita cuma tahu Pusik-usik semua Ajaran kita cuma lihat dari luarnya kan Nah dan ternyata di dalam itu Ada bagian-bagian lain Seperti kelejar kitab bening Terus kantor dadang Kita bisa lihat di sini ya Tonton-tonton dadang Kelenjar susu Kelenjar susu Kelenjar susu Terus Penampungan susu Nah di sini ya Kita bisa lihat yang pink-pink kemerah di sini Untuk menampung Menampung asik Kalau untuk ibu yang melanjutkan Jadi nanti Sepuluh masingnya itu disedot sama anaknya Begitu di dalam kondisi ini Nanti Kalau waktu disedot sama anaknya Baru dia keluar lewat jadul-jadulnya Kita lihat susunannya Kalau misalnya anak-anak itu seperti ini Ramaijar, dewasa, dan orang tua Ya di sini saya akan melanjutkan Penjelasan dari teman saya Kita di sini Apakah kantor payudara itu Kantor payudara adalah Penyakit humor Ganas di seluruh jaringan payudara Kita terkuali Jaringan kulit payudara Yang dapat menyebab Ke organ-organ yang lain Dan dapat menguntungkan kematian Nah di sini Kita dapat melihat Antara payudara yang normal Dan payudara yang terkena tumor Payudara yang normal Akan terlihat bagus Dan dia tampak normal Sedangkan payudara yang terkena tumor Akan Membesar Berukar Dan bahkan Membusuk Seperti ini Dan siapa saja yang Beresiko terkena Namun payudara Yang pertama adalah Anak-anak yang Mendapatkan menstruasi Di bawah umur 12 tahun Jadi anak-anak Kiranya Umur 12 tahun itu Masih SD Masih Kurang dari Pas 6 SD Masih 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 SD sendiri dan yang keempat adalah riwayat kehamilan pertama pada usia lebih dari 35 tahun jadi untuk kita perempuan dianjurkan untuk menikah kira-kira di umur dua puluh tahun ini di umur satu dan yang kelima adalah perempuan rokok aktif atau pasif jadi kalau biasanya dirokok agak ada tercantum rokok menyebabkan kakak jadi mungkin salah satu kakak adalah kakak pengendara jadi propok pak atlin perempuan sendiri yang menggunakan propok atau dia menggunakan propok itu dari misalkan dari suami atau dari orang lain dan riwayat keluarga misalkan misalkan dari kita atau dari tanda kita nah itu beresiko kita juga yang akan terkenal pengendara dan selanjutnya itu perempuan yang belum pernah melahirkan atau yang tidak pernah mengusui biasanya ini sering banyak sekali banyak sekali pada wanita karir wanita kantoran yang yang jarak untuk pulang untuk menyusuri jarak pulang untuk menyusuri anaknya dan yang terakhir adalah wanita menopos yang sudah berhenti haid yang telah berusia lebih dari 50 tahun ini saya akan melanjutkan ya di tempat saya tadi ini deteksi diri kapal payudara kita bisa melakukan pemeriksaan sendiri kita pemeriksaan sendiri yaitu dengan cara kita memperiksa memperiksaan tervadar melakukan pemeriksaan dan juga dokter bisa dan juga bisa melakukan pemeriksaan dengan OSG itu dengan alat yang ada di rumah sakit dan juga bisa melakukan mamografi yaitu sadari melakukan kita pertama berdiri di depan cermin depan cermin kita akan dua bala tangan kita terus setelah itu kita rapat kita rapatkan tangan kita ya seperti ini terus kita seperti kita kita urut kita urut setelah itu kita mencet atau seperti warna seperti nama atau seperti darah yang keluar dari rumah itu terus yang selanjutnya itu yang keempat kita akan lanjutnya sebelah tangan kanan itu kita melakukannya dengan cara digajarnya ya jadi itu tak pelunjuk tengah dan jadi manis kita bisa melakukan nama cara jikjak jikjak itu yang seperti ini ya seperti itu di daerah kelenjar mame sampai ke putih sampai juga keselakangan 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 kayu daranya terus yang kedua kita bisa melakukan nama cara memutar atau seperti bapak nyamuk ya memutar seperti ini sampai ke putih dan sampai juga ke selakangan tangan terus yang selanjutnya itu yang kelima kita bisa melakukan nama cara berbaring kita bisa berbaring terus kita angkat tangan kita ya sebelum kita akan kita-kita kita letakannya di apa itu di yang sekepala terus kita kita juga dengan cara bebas ya tidak ada apa-apa terus kita bisa juga melakukan dengan jari yang tadi jari terunjuk jari tengah dan jari manis terus kita melakukan dengan cara jikjak seperti ini ya secara secara memutar ya sampai ke putih sampai ke pelakangan ke pelakangan apakah anda semua tahu itu apa-apa yang ke 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 yang 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 akibat ke teksual Atau Kan dapat menyerah Orang-orang kembalannya dan menyebabkan kematian Ini adalah Bagaimana kita mengetahui layar alim Kita sehat atau tidak Bisa dilihat dari contoh Dua buah jagung ini Dari buah pesannya itu bisa terlihat Sama-sama bagus Masih sempurna Tapi ketika dibuka jagung tersebut Ada yang sudah berubah Dan ada yang tidak Jadi dari situ kita dapat Bagaimana kita memeriksa Ini adalah Penyebab dari Akhir layar alim Faktor penyebab itu Dari meningkat Usia muda yaitu di bawah Atau berhubungan seksual Mempunyai banyak anak Terpapar Infeks menular seksual Itu penyakit im Berganti-ganti Dan berganti-ganti pasangan Dan Ibu atau kakak yang memenderita Kanker layar alim Atau Prokok aktif dan prokok pasif Sama seperti kantor peribara Yaitu prokok aktif dan prokok pasif Itu bisa mengundurkan Dan setelah itu Penurunan daya tahan tubuh Baik Disini Deteksi Ini Kanker layar alim Setiap perempuan Setelah melakukan Hubungan seksual Khususnya Yang berumur 30-50 tahun Sebaiknya Menjalani deteksi Ini Untuk melihat Kanker layar alim Yang dapat dilakukan Dengan cara Testifak Yagi Inspeksi Visual Dengan asam asetan Yaitu Penisahan layar alim Dengan Memoleskan Asam 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 Atau Test Pabsmart Yaitu Pengambilan jaringan Leher Jaringan pada layar alim Yang akan dikirim Kelabur-labur Untuk Penisahan Lebih lanjut Perbedaan FIFA Dan Pabsmart Yaitu Dengan test FIFA Kita dapat Melayang Denkannya Sejarah langsung Atau dengan Tapi Kalau kita Menggunakan Pabsmart Kita Menutukan Rampu 1-2 Minggu Untuk Mengetahui Hasilnya Dan Langkah-langkah Testifat Yang pertama Yang kedua Sebelum Dimulai Pemeriksaan Bidang akun dokter Akan Menanyakan Data Dan Memastikan Ibu tidak Hamil Apabila Ibu hamil Maka Lakukan Pemeriksaan 6 bulan Setelah Ibu melahirkan Yang kedua Ibu akan Diminta Untuk Melepaskan Celana Celana Dalam Dan Menggunakan Saru Yang tersedia Di puskesmas Atau Biposakit Setelah itu Ibu dapat Membalik Di tempat Pembalikan Dan Pemeriksaan Yang ketiga Apabila Ibu sudah siap Dengan Jangan tegang Dan Pernampas Seperti Biasanya Bidang Bidang Atau Renter Akan Memasukkan Spekulum Atau Bibir Bebek Mulut Bebek Ke Dalam Pembinaan Leher Rahmi Dan Dapat Terlihat Yang keempat Yaitu Setelah Setelah itu Leher Rahmi Dapat Diversikan Dan Diolaksikan Atau Cucar Dengan Menggunakan Kapas Ini Untuk Dapat Dilihat Apabila Ada Perubahan Pada Leher Setelah Itu Ibu Dapat Berpakaian Kembali Hasil Pemeriksaan Dan Apabila Harus Dapat Selanjutnya Membentuk Oleh Bidang Atau Hasil Pemeriksaan Tidak Ada Perubahan Atau Ibu Berkat Apabila Hasil Pemeriksaan Tidak Menunjukkan Adanya Perubahan Atau Pelayanan Pada Lain Ibu Harap Kembali Lagi Lagi 5 tahun Kemudian Ibu Dapat Pemeriksaan Apabila Ada Keluhan Sebelum 5 tahun Maka Ibu Segera Ke Pelayanan Kesehatan Yang Dua Itu Walaupun Hasil Sekarang Tidak Menunjukkan Adanya Masalah Masalah Dapat Kemudian Hari Untuk Itu Berarti Melakukan Pemeriksaan Setelah Dua Tidak Hasil Pemeriksaan Adanya Perubahan Atau Misal Sosyipi Apabila Hasil Pemeriksaan Menunjukkan Adanya Perubahan Pemeriksaan Pemeriksaan Sejajajajajajajajajajajajajajajajajajaja Terima kasih.